Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Tribuner Kali ini kita kembali lagi Berada di Studio Dialog Pro kita Namun pada kesempatan kali ini Kita bersama komunitas Nah nama komunitasnya Belitung Folding Baik Nah ini kita sudah Bersama ketua Komunitas Belitung Folding Baik Bang siapa bang? Risma Halo selamat malam Bang siapa nih? Bang Hendy ini sebagai Di organisasi Belitung Folding Baik Sebagai divisi patroli Kita akan berbincang-bincang lebih panjang Sama komunitas Belitung Folding Baik Jadi komunitas ini adalah komunitas sepeda lepat Lipat banget Sepeda lepat Nah ini Sudah berapa lama pak kira-kira Berada di Belitung Kalau untuk komunitas sendiri Belitung Folding Baik itu berdiri pada Tanggal 2 Februari 2020 2020 Sudah 1 tahun Sudah 1 tahun sekian Kemudian saat ini beranggotakan Kurang lebih di 100 orang Kurang lebih punya 100 orang 100 orang sudah ada berada di Cepat Cepat Pertumbuhannya Pertama kali itu berdiri Belitung Folding Baik itu gimana sih bang Ceritanya? Kok bisa sampai 100 orang Dalam menjangka 1 tahun ini? Ya betul Jadi pada saat Kita pada saat itu Gowesnya Di sini saya lihat ya Individu Individu Kemudian Apa Sering Gowes Tapi Sebenarnya Pemakai sepeda lipat Itu banyak diberitung Nah jadi Bagaimana cara mengumpulkan Biar Ramai-ramai lah Untuk bersepeda Karena kita mempunyai hobi yang sama Jadi pemakai sepeda lipat juga Akhirnya Terbentuk Inisiatif Ini Kalau Gowes bareng Kayaknya seru nih Kayak gitu kan Bikin komunitas lah bang ya Bikin komunitas Nah jadi pada saat itu Kita itu Buat grup itu Dari Januari Apa Desember Udah bikin Desember akhir Desember akhir Betul Itu udah dibuat grupnya Udah dibuat grupnya Kemudian pada saat itu Hanya Berawahkan Hanya 4 orang saja Waduh 4 orang Siapa-siapa nih 5 orang Kemudian Saat ini mungkin Teman-teman lagi ada kesibukan Enggak-enggak Saya kabung Empat orang itu Kemudian teman-teman kantor Teman-teman kantor Teman-teman kantor Kemudian Bagaimana cara mengajaknya Jadi Dari mulut ke mulut awalnya Jadi Dari tetangga ke tetangga Begitu kan Kadang Ada yang goes Itu kita samperin Diajak langsung ya bang? Langsung diajak Minta nomor handphone Kita invite Nah dari mulut ke mulut Dari mulut akhirnya banyak Seperti Nah ditambah lagi Meningkatnya itu pada saat Pandemi kemarin Ada bulan Februari-Maret itu Lagi meningkat-meningkatnya Memang Lagi hit-hitnya Bersebeda Oke Betul Lagi hit-hitnya Member semakin banyak Tapi ya untuk Gobar juga Pada saat itu Kita masih Membatasin Belum terlalu ramai-ramai Bisa ramai-ramai Itu teman-teman itu Serah seseorang ini dari mana Kalangan mana Kebanyakan sih Dari Pegawai Pegawai swasta Pegawai negeri Kemudian ada juga Mahasiswa Mahasiswa juga ada Kurang lebih Seperti Bang Bang siapa bang? Hendy Bang Hendy Di pertama kali ini Gabung di Polding Baik Kapan Awalnya bergabung itu Di bulan Juli Juli ya bang Ya setelah Beberapa bulan berjalan Terbentuk ya bang Tapi udah sempet Dengar-dengar lah Ada teman-teman Itu awalnya Sepeda MTB MTB Oke Kan udah lama punya Tapi gak bisa dipakai Jadi pas Awal-awal mulai Bersepeda itu Di bulan Ramadan Di malam-malam Itu berdua Sama teman Jadi awal Mulai bersepeda Itu karena kan Juga gak ada Aktivitas Lain kan Karena juga Pandemi Itu awal-awal Jadi sepeda MTB-nya dijual Ganti Sepeda lipat Ganti sepeda lipat Karena banyak Eh silahnya diracumin Cari teman juga Diracumin Banyak yang diracumin Banyak yang diracumin Karena ngeliat Memang nyatur komunitas Di malam itu kan Sama teman Sambil ngobrol Kan Tapi tidak Karena gak ada Aktivitas lain juga Kalau malam-malam Dan Enaknya mungkin Ya sambil ngobrol Setelah capek Barannya Sampir Sambil kopi Kita punya kesibukan Di luar Waktu kewes kan Misalnya ada jam pekerjaan Jenuh gitu Banyak pekerjaan Segala macam Yang hidup pikuknya pekerjaan Ya Iya Baru wes Nunggu sama bareng sama teman Udah Tolong Jadi bener-bener Relax banget Saya bilang ke teman-teman Kalau saya gak ketemu sama kalian Satu minggu aja Kangen banget Kalau Bang Risma dulunya Sepedanya MTB juga Engga Engga Memang sepeda lipat Dari awal Udah lama Kalau dibilang sih Dari 2019 Akhirnya sih Udah memang hobi Udah Udah menangui sepeda Kalau Bang Risma Kira-kira Atau hobi sepeda Udah Eh Bang Handy Kalo Kalo punya sepeda Sudah dari Dari Sama lah Sekitar dari 2016 2017 Udah main ya Udah main sepeda Kan Kalo sendiri Itu Beda Beda Sendiri Itu berat Apalagi Sejalan Dihitung Terunai Ada bonus Ada Ada bonus Ada bonus Ada bonus Jadi tukar papu Lampak juga Sepeda Gak ada yang bapain juga Kan Setelah Bergabung Dengan Berhitung Folding bike Ya seteng sih Ada temen Yang punya Fobi Yang besar Mau lakuin sepeda Bang Risma Ya kenapa sih Harus berhitung Folding bike Kira-kira Ada filosofi Tersendiri Atau gimana Untuk filosofi Sendiri Jadi Belitung Folding bike Itu Kayak semacam Konsorsium Ya Konsorsium Cukup besar Nama Belitung Folding bike Itu ya Sebenarnya Membawa nama Kota Ya Kita pengen Sebenarnya Ada Ada Maksud Dan tujuan Duga Memperkenalkan Wisata Yang ada Di Belitung Bahwasannya Di Belitung Itu Bersepede Itu Sangat Aman Kemudian Asfalt Nya Juga Sangat Mulus Ya Mulus Walaupun Memang Secara Dari Sisi Geografi Turun naik Jarang Itu Yang ada Jalan Flat Itu Jarang Banget Di daerah Timur Aja Yang Jalan Flat Selebihnya Udah Turun naik Atau Misalnya Di Sudirma Sirujaya Pun Juga Sama Elevasi Juga Nangis Seperti Bang Apa sih Asiknya Pake Sepeda Lipat Seli Sepeda Lipat Kan ukuran Barangnya Kan Ukuran Ya Sedang Ya Ukuran Lingkaran 14 Ada Yang Dari 16 Ada 20 Ada 22 Yang Standarnya Yang 22 Ya Itu Apa sih Asiknya Pake Karena Sekarang Kalau Gak Pake Itu Gak Gimana Gitu Ya Kalau Udah MTB Udah Udah Biasa Ada Kasih Gantar Yang Pertama Sepeda Lipat Itu Praktis I Itulah Keter Praktis Pada Saat Kita Boleh Katakan Kecapean Kita Bisa Lipat Ya Kan Kita Bisa Calling Teman Atau Keluarga Yang Tidak Jemput Atau Grab Atau Apapun Itu Sangat Mudah Intinya Itu Kepraktisannya Sepeda Lipat Yang Pertama Praktisnya Dia Kita Bisa Lipat Kemudian Yang Kedua Sepeda Lipat Juga Bisa Ngeput Bisa Sangat Bisa Sekali Malah Kalau Dibilang Sama Inti Bisa Sama Kali Ya Speednya Berapa 25 30 Di Atas 30 Di Atas Maksimal Bisa 40 45 Maksimal Kalau Rata Rata Kalau Turunan Bisa 50 Bisa Kalau Digeber Kalau Disambil Kayu Lagi Mungkin Bisa Rata Rata 40 Kalau Jalan Santai Antara 20 25 Kurang Lebihnya Seperti Sudah Normal Tapi Tergantung Jenis Gw Sel Ada Yang Pengula Medium Ada Yang Pro Kalau Yang Pengula Mungkin Bisa Di Bawa Average Speed Selama Bersepede Itu Di Bawah 20 Mungkin Maksimal 20 Rata Ratanya Mungkin Diatas Medium Bisa Diyampe 23 24 Yang Udah Yang Udah Dibilang Udah Class Pro Sedikit Laya Kita Bilang Sel Bisa Pro Laya Bisa Nyampe 30 32 Rates Rata Rata Untuk Jarak Ya 30 Kilo Itu Bisa 31 Jarak Perhari Perhari Sekarang 30 Jarak Perhari Apa Sekariguis Sekariguis 30 Minimal Minimal Sekarang 30 Cukup Ringan Mungkin Sebenarnya Kalau bagi yang sudah sering Bagi yang sudah sering Udah Pro Ya mungkin ke 30 Udah lumayan Tapi Awal-awal sih ya 10 Kilo Ya Awal-awal Kita juga sama Malah Untuk mengumpulkan massa Kita hanya Gwes 8-9 Kilo 8-9 Kilo 8-9 Kilo Bike to Movie Kayak gitu Lebih Lebih Kepada Perkumpulnya Perkumpulnya Kurang seperti itu Malah Pernah kita Sampai 35-40 Pernah kita NR Pernah Sampai 35 Pernah Kalau Bang Hendy Kalau Kenapa Asyikan Pake Sepeda Pernah Sepedah Yang Sepedah Sepedah lagi naik trendnya ya bang mungkin itu salah satu faktor juga jadi tertarik biasa ngumpul malam apa aja nih bang? apa itu? kalau ngumpul-ngumpul itu sama teman-teman area-area apa aja nih? ada area bisnisnya atau gimana? kalau di BFB sendiri kita kurang lebih saat ini ada 4 kegiatan yang pertama itu hari Selasa kita gobar pagi apa? gue bareng gue bareng oh gue bareng gue gak mati kan? gue bareng itu kurang lebih 30 kg lah 30 kg memang itu bersepeda pada saat hari Selasa itu untuk melatih fisik sore ya pak pagi? pagi star 5.45 maksimal jam 6 jam 7 udah selesai waktu itu kerja waktu itu kerja waktu itu kerja sambil jam jam 8 kemudian Rabu malamnya rat-right nr 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 betul itu cuma 10 kg lah 10 kg lah 10 kg lah 10 kg lah berapa kg nih bang kira-kira? bisa biasanya tuh antara 60 60 kg bisa jadi 60 kg padang juga 100 Grand Fondo dong? Grand Fondo GFB nr cuma tau aja istilahnya boleh 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 kalau agenda kalau hari minggu nih bang? ya? kalau minggu 100 kg itu hari sabtunya kadang? kalau minggunya itu 1 hari web content gimana nih? gimana lagi nih web content web content web content itu kita web santai oh fun baik fun baik ya kan membutuhkan masa ya kan web bisa cuma ucapan kan? ucapan 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 itu ke mana aja biasa? macam-macam sih kadang kan usah ngebugis tetap bisa kali dekat-dekat tempat lewat denang itu bolong-baling ya? jadi kita jawaban mana nih muternya muternya lewat lima lewat kiri air raya danau biru nanti lewat air bulo iya terus ke pak tahao oh nanti ke di akhir itu rata rata itu berapa kilo tuh bang? kalau jalur santai sih 20 kilo 20 ya 20 kilo kalau jalur favorit teman-teman memang memang jalur itu ya? iya ada jalur lain mungkin kalau dalam kota sih ya sekitar kota itu ada 1 kilo kalau misalkan 100 kilo tadi kemana itu bang? 100 kilo kayak tem bulan kemarin ya itu kemana? turtumbira terus 20 sih dapetnya PP balong emang ya ya petikan petikan juga bisa yang udah pernah dilakukan lewat petikan ya? betul kemudian ke Giang juga sama PP Reng Giang kemudian agak jauhan sedikit PP Manggar PP Manggar tuh seratus lebih ya makanya seratus kilo kalau Manggar ya PP ya seratus dua terakhir pada saat belitung kalau udah belum berulang tahun 2 Februari 2021 kemarin ini kita mengadakan goes bareng 200 kilo ya terakhir 200 200 tapi kita 220 ada yang 300 kan itu di genapin 220 kemana aja sih bang? 220 kita tikum di Masjid Air Raya ya kita kita star 15 kurang lebih ya 15 kita menuju Fr 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 220 ya itu berapa jam dong? selesai pada saat isya berarti 13 jam ya bang? ya 12 jam ada juga kita banyak stopnya mau istirahat makannya gimana bang? kalau makan kita memang ngepasnya kalau udah pas makan siang di daerah mana pun yang ada rumah makan tidak singgah kita juga bawa persediaan itu berapa orang mah kemarin? 20 ya ya 20 20 orang yang lainnya ikut doa aja ya team support lah ada yang ngeping ya bang ya ini mobil mobil apa? tapi 20 orang itu selesai semua ya mungkin ada yang satu orang mungkin ada yang harganya 100 kilo mungkin jadi sekitar 12 orang yang selesai nanti kedepan rencananya ada gak kegiatan lain mungkin dalam waktu dekat ini? kalau denger-dengar sih katanya katanya yang kita denger itu ada lomba balap ya balap sepeda katanya sih setelah ramadhan anak sih sudah mulai berlatih semua jenis sepeda lipat sepeda lipat dan sepeda jadi kita sih itu dibelitung ya? dibelitung itu offroad apa road bike? semua jenis sepeda cuma gak tau kita tempoh hari kita tempoh hari WCD ya WCD bersama komunitas kebersihan persibusi pantai jadi sering juga ya acara-acara sosial sering kita diundang sering kita diundang sering kita diundang kalau kalau tersendiri misalnya selain dari Dina mungkin ada? kalau sementara sih dari kita mungkin kemarin saya sudah sudah sempat disusun cuma masih belum terimplementasi aja karena keterbatasan di masa pandemi ini iya iya kita sih kemarin juga mau terbesi pantai sudah ada kepikiran gitu kayak April ini ya kemarin-kemarin kita juga diundang kita juga kemarin juga diundang itu sudah mewat belum belum yang artinya nih ya 26 sampai 28 kita diundang di hari sabtunya itu juga diundang untuk bersih-bersih cuma kita belum ada tindak lanjutnya nih memang kalau misalkan teman-teman di luar nih pada mau gabung gimana? kalau buat teman-teman yang mau gabung teman-teman kita ada atun official ya di facebook dan di instagram jadi bisa DM disitu bertanya-tanya kapan webnya kita bisa ada 4 webnya 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 di rabu malam dan minggu pagi 1 pagi 3 kumpulnya di mana untuk tikum tik tik kumpul kita biasa di aw restoran aw oh di simpang itu di situ simpang kemudian bisa di cafe senang di rumah sakit utama tergantung rute menentukan tikung itu kalau yang mau gabung boleh datang gabung langsung atau ada base game nya yang harus teman-teman yang ingin bergabung ke seruatu boleh datang langsung boleh DM juga kita kapan nanya segi ini jelas Rabu malam itu kita standby aja tapi biasa nya di kb senang oke teman-teman yang mau minggu pagi juga biasanya di kb senang oke jadi para webster nih yang punya sepeda lipat mau gabung sama belitung folding bike bisa langsung datang emang bisa langsung datang bisa langsung malam kamis tadi di Rabu malam di AW bisa di kb senang tapi kalau minggu pagi di kb senang jam berapa nih bang kalau pagi jam masih datang jam 6 tadi jam 6 kurang oke bang sering gak kira-kira di belitung ini kan banyak nih komunitas sepeda ada yang rutbaik ada yang sepeda tua itu sering gak guys bareng gitu atau pernah guys bareng dengan teman-teman ini atau secara gobar secara sebesarnya belum 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 masih ada mengarah ke atas sana kalau kita ketemu di jalan sih bisa ngikut ngirim ketemu sama orang baik kita ngikut ngirim di belakangnya semampunya karena kan beda nih bersama sepeda lipat oke kalau ketemu bisa ngirim kalau teman-teman di jalan yang pakai yang bisa ngirim seperti itu bang yang paling susah nih ketika pake ada lipat apa gini yang paling susah mungkin apanya nih gimana maksudnya nih apakah capeknya terlalu cepat atau gimana nih bagian yang pemula nih mungkin ada tips dari apa ya untuk yang pemakai sepeda lipat itu memang banyak kecil ya kan artis kayuannya itu semakin banyak kita semakin banyak ayuran kakinya bang ayuran kakinya biar tidak terlalu lelah sebisa mungkin jangan menggunakan gigi yang terkecil atau gigi yang terberat jadi main di tengah aja misalkan terberat itu di tip 11 oke main di antara 15 aja 15 16 itu udah cukup jadi ada namanya itu cadence kan RPM per menit itu berapa putaran nanti nanti boasnya kita lihat dulu gimana cara boasnya nanti kita pandu kita kasih tau keberatan nih giginya karena kan kalo yang baru kan biasanya kan kayak mungkin yang pemula belum tau hajar nih pengen cepat pakai yang berat sekali sampai hijau kram kakinya kadang-kadang naik gunung naik gunung juga sama gigi berat juga jadi udah shifting aja berarti ada tekniknya ada tekniknya biasanya pemula itu pakai gigi berat yang cepat tapi lebih singkal ada juga namanya hatran yang yang lebih cepat nah itu yang bahaya itu yang terkadar orang yang ada tips lain mungkin yang mungkin perlu nih yang penghobi sepeda lipat pengen tau tips-tips bagaimana supaya ya sesuai SOP lah istilahnya kan menggunakan sepeda lipat betul jadi pada dasarnya itu untuk memulai sepeda sih kita kita memulai jangan mengebut ya jangan langsung diporsir pelan-pelan kita mainkan kecepatan mungkin antara 15-16 atau 18 lah jangan langsung dihajar kadang orang gue disitu langsung dihajar 25-30 pemanasan lah warming up kan seperti kita mau ini lah berlatikan warming up seperti ini sampai padahal kalau merasa capek berdikit jangan pernah memaksa kan kita bukan atlet kan betul kita seperti ini West fun West fun West fun kemudian ya kita juga harus bisa apa bermain shifting tadi nah bila mana itu jalan datar kita menggunakan gigi yang di tengah lah yang penting di tengah jangan di sebelah sebelah kan berat sebelah itu untuk ngebut oke sebelah yang terkecil itu untuk ngebut begitu berarti ee upayanya biar kaki ini dibikin enak dulu lebih ringan ya lebih ringan ini pada saat panjakan bisa dinaikkan ke gigi yang lebih besar ada yang 28 ada yang 30 ada yang 42 sampai matahari waduh itu buat naik gunung tajam itu tanjakan tanjakan nah jadi per minute shifting itu sangat perlu sekali gitu jadi jangan pada saat tanjak kita apa berat berat posisi untuk yang pemula ya beda kalau yang sudah kelas 4 mungkin di sebelah tidak masalah yuk nah kalau tim-tim sekarang yang udah mulai senior terlalu pada saat naik gunung gigi semakin kecil gigas polo pas udah setengah baru tektek tektek ringan dikit atau sambil dancing berdiri apa badan condong ke depan terpalu itu udah udah ini misalkan posisi tanjakan kan kadang kalau dulu kalau kita masih kecil berdiri naik tanjakan mungkin kalau sekarang kan jarang lihat yang berdiri ada posisi yang khusus nggak biar kita lebih enak kalau berdiri ibadah lebih condong ke depan itu udah pasti lah untuk menambah power ya power ini condong ke depan itu saja sih untuk menanjakan kalau untuk apa mendapatkan aero pada saat kita bisa menunduk tapi dengan niat ada tips yang lain tips yang lain tips yang lain tetap menjaga nanti pertama tetap menggunakan standar standar ya dalam tangan panggilan sepatu lebih aman terus ke depan khusus pending pending yang lain yang ada yang lebih aman biar nggak sakit depan kalau malam ya pasti menggunakan lampu 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 kalau nggak ditabrak motor iya nah tadi udah berbincana teknis bagaimana kita mengendalikan sepeda agar lebih enak ya ketika di jalan raya ada nggak mungkin kalau dulu kan oh kalau lompu merah kita nah kalau dibuilding baik gimana? sebelum kita mulai 2S parang biasanya kita kumpul dulu untuk breathing cek kelengkapan bendaraan udah sesuai dulu SOP nya menggunakan tangan sepatu yang pertama biasanya kita jelaskan bahwa kalau di jalan raya tetap kita menggunakan 1 jalur 1 jalur jadi 1-1-1 panjang 100 orang udah 100 karena kan kita menggunakan jalan raya jalan yang ramai apalagi jalan jalan utama karena kita gak ada jalur khususnya nanti ada kalau ada salah satu istilahnya asli road captain yang akan di depan untuk memandu nanti di tengah nanti ada istilahnya mid stripper kalau ada teman-teman yang di jalanan udah agak melenceng ke kanan nanti akan diberitahu untuk untuk kembali ke jalur barisan nanti kita tempatkan mid stripper kalau istilahnya 1 jalur 1 berarti bodenya gini ya tapi kalau untuk jalur yang sepi mungkin kita bisa menggunakan 2 jalur jadi kita lihat situasi dan kondisi di jalanan tapi kalau untuk menutup di jalan raya kita menggunakan 1 jalur kalau untuk ketemu di lampu merah kita tetap harus berhenti kita ikuti apa yang di jalanan tetap kita berhenti dulu sambil menunggu teman-teman yang tertinggal di belakang juga biar tidak tercecer nanti teman-teman yang ada tugasnya masing-masing di pengawalan atau menunggu pengawalan itu melihat teman-teman yang di ada angka sudah setelah di jalur ke atau ada yang terputus di jalanan atau yang ada berhenti capek nanti akan diberitahu jadi kalau kita patuhi berani di aturan lalu karena kan kemarin kita sempat viral iya sempat viral benar sekali kita tidak mau kita mau bawa nama komunitas kita harus benar-benar perfect makanya kita buat divisi patual itu ada kita juga banyak divisi di dalam yang pertama kita punya desain media sosial media sosial umas beda lagi jadi dia video video foto editing publis story IG facebook itu ada orang-orangnya di dalam 1 divisi itu 3-4 orang 3 jadi saling bertukar pikiran di situ kita sharing kemudian di his follow juga ada 3-4 orang juga ya tiga orang ada tiga orang kemudian ada lagi yang rute kegiatan kita biasanya kegiatan itu dia mapping lah ya agenda mingguan itu juga ada kesehatan kita juga ada kita punya salah satu anggota juga dokter ada di dalam situ mekanik kita juga punya salah satu yang punya bengkel sepeda juga di itu saya akan beliau yang naikkan itu ya berarti ya bendang hara ada juga struktur organisasinya memang sudah disusun sedemikian rupa ya setelah kebutuhan dan kesarian aktivitas iya iya karena kita sendiri Alhamdulillah ya Bidang Valdimak ini cukup dikenal dengan cukup dikenal luas saat ini ya karena kita itu pada 1 bulan Oktober kemarin 2020 ya 2020 itu kita dipercayakan dipercayakan untuk mengawal 48 bersepeda 48 bersepeda itu yang ada 31 artis lokal oh iya iya yang dipercayakan untuk mengawal ah betul itu kita handle kita handle itu di Oktober itu rutenya kurang lebih 30 kilo aja ya satu hari ya satu hari nah kemudian di bulan depannya lagi di November kita ada lagi menjamu dari STAN sekolah tingkat misalnya sinegara itu dosen yang 48 bersepeda itu mereka mau pakai beronton sepeda lipat kemudian yang dari STAN itu juga mereka mau pakai sepeda lipat juga itu beronton juga itu kurang lebih ada 15 sepeda kurang lebihnya kita bersepeda ada 2 hari pertama yang 30 kilo yang kedua kurang lebih di 90 kilo berarti sudah sering ya kalau orang luar bakker-baker di luar misalkan goeser ya goeser ya goeser di luar ke blitung mumpung ini blitung volume ya sering terakhir juga kita kemarin ada ada lagi bulan Maret ini ya bulan Maret ini ya iyalah iya Maret ya ini Maret baru-baru kemarin pas bertempatan dengan acara triathlon hmm oh kita kedatangan tim si Kamin baik dari dalam nah Desember nya kita ada lagi untuk Desember itu 6R ya iya hard food 6R hmm oke kalau misalkan oh ada pertanyaan ya belitung ada track downhill gak kira-kira downhill downhill segeda x-ray iya downhill kelasnya beda ini iya kalau downhill yang saya tahu itu ada teman dari DBB downhill bukan ya yang MTB yang di daerah mana para pas oh iya nah itu sih ada teman sih yang pengutas dari DBB yang di Bungeran Sartama itu mereka biasa MTB-an juga gitu mereka selain dari road bike mereka juga MTB nah mereka sih sering masuk ke dalam-dalam lutar juga iya itu itu tapi ada 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 yang coba coba ada yang coba coba ada ada cuma ya kasih sepeda kan sepeda karena kan gak ada itu banyak bocor ini khusus sepeda MTB kalau untuk trek nah yang kemarin kita menjamu lagi dari vitamin bike itu komunitas sepeda lipat juga lah di Jakarta itu followernya udah 34 ribu saya lesi kemarin udah banyak jadi dia sih sekarang ini yang mempromotori sepeda lipat karena kita memang memang menjago ngebut asli jago bromton apa memang kemarin kebanyakan sih ada bromton kemarin ada sepeda yang terbaru ada sepeda yang terbaru beliton warna putih itu kemarin kedatangan dari pak bupati gubernur ya kan jadi mereka lah yang mempromosikan nah nanti rencananya sih katanya anda tahu bulan apa nanti grand opening launching di Blitung tim mereka datang lagi pokokan rap ya yang gue itu ya kita dipercayakan lagi ya bulan B mereka gak ada rencana untuk bawa grup ke Blitung lagi berapa banyak ada mungkin 50 bang kalau untuk jumlahnya kita belum tahu cuma komunitasnya katanya sih banyak karena mereka udah lakukan penawaran berarti gini ya bang kalau kita hobi bersepeda nih mungkin kalau di Blitung kan mungkin orang bersepeda atau berperiwisata nih bang betul kira-kira selama ini building building seperti apa dengan hobi sepedanya kira-kira apakah mengajak teman-teman yang dari luar daerah mungkin dari Jakarta dari Palembang dari mana mungkin pernah gak kira-kira kira-kira biasa sih biasa sih dari sosmed officialnya Blitung Probek sih ada beberapa yang mengajak seperti vitamin D pun juga kita mengajak dia tuh memang mau boys luar kota banyak beberapa pilihan yang cuma dari tim sosmed kita yang tempel ke mereka untuk nih loh di Blitung gini-gini bagus lah mungkin dia juga dia juga menanyakan bagaimana sih di Blitung banyak tanggapan health state sehingga terjadilah mereka goles di Blitung sampai dengan nanti belum main mereka mau menjual paket juga paket penginap juga kemudian ada jersey juga ya masuk sarapan dan lain-lain ngopi juga kayaknya ya di Blitung lagi di Blitung kalau untuk boys jalannya oke tidak mulut lah mulut terus masih gak ada majatnya pastinya jadi lebih itu yang dijual betul kita juga kadang membuat konten tempoh hari kita banyak lah kita selanjutnya busung bugis kita membuat slide-nya itu mengenalkan busung bugis mengenalkan busung bugis pantai seperti ini seperti itu jadi orang yang melihat juga merasa pikirnya bagus nih adrenalinnya bangkit banget jadi bukan hanya sekedar gue tapi tetap kita tunjukin parisata belitung juga jadi setiap destinasi kita kita buatkan dokumentasinya berarti belitung sangat membantu nih bangkit ini kan let's go belitung aduh iya mantap jersi kita juga ada next go belitung kalau jersi yang buat untuk bos kita pakai itu logo disini harus dipertahankan biar kita bangkit dan pulih kembali betul terus kita juga sering pada saat kita bos kita tag-tag juga di sepeda-sepeda sepeda-sepeda yang di luar kita tag dengan foto-foto yang bagus kita tag yang kemarin sepeda-sepeda yang beda kita yang di tipungan oh iya ada yang ada yang tempat pira banyak kita juga nge-tag kan iya nge-tag beberapa komunitas banyak di di repost kembali gitu yang dijadikan kemudian mereka terus mana salah satu apa ya gaya ungar kendara itu yang lower nya 32 ribu ke 33 ribu itu mana dengan sengaja memperkenalkan ini posisi sepedanya gimana nih bang kira-kira iya ungar kendara satu jalur satu jalur itu yang jadi iya satu jalur jadi contoh bagaimana kita 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 rapi di jalan raya oke lampu merah jangan ditropos sempat viral kemarin kita pernah teman-teman gelitung folding bank mungkin ke Jakarta ke bangka belum pernah cuma kita sudah banyak program sih saya bilang ke teman-teman paling enggak kita bisa goes keluar itu minimal atau dekat bangka minimal atau dekat maka kita nabung dulu bulan-bulan bulan-bulan kita goes teman-teman yang ada berhitung juga banyak yang dipindah tugaskan ke bangka oke masuk ada beberapa pengurus dan tik-inti juga dipindahkan kesana kalau kalau sepeda lipat ada eventnya kalau road bike ada event biasanya setiap tahun mtv ada event saya pun pernah dengar kalau sepeda lipat ada namanya jang felinas jam gores itu kayak gimana tuh jam gores pada lipat nasional itu dilakukan setiap tahun kemarin itu dimegelang cuma dikarenakan covid gak jadi akhirnya was virtual jadi mereka juga yang membayar biaya pendaftaran itu 400 ribu kalau misalnya sudah termasuk versi kemudian start it itu dan lain-lain ya mungkin alat hand sanitizer dan lain-lain seperti itu itu juga ribuan juga ribuan ribuan di indonesia malah namanya jam selinas iya setiap tahun yang telepon ke rent itu yang ke 8 ke 9 di selinas si indonesia itu juga dimitingkan juga rute-rute nya itu apa kopanya mana yang enak WES kemarin juga ada sempat ada sempat katanya beliton mau dijadiin salah satu salah satu apa sih destinasi lah untuk jalur untuk disitu cuma kan disitu tuh harus diurus keterlibatan komunitas karena seluruhnya itu akan diurus oleh komunitas sekian ribu itu sekian ratus bisa seribu kan blitzing holding break udah jadi komunitas atau sahabat komunitas dari yang telepon ini udah secara ini sih udah kita udah terdaftar cuma kan dilihat apakah si blitzing holding belis pernah mengurus event apakah dipercayakan di epi mungkin di epi mungkin pernah membuat event mungkin mengatakan apa waste fun mungkin gitu tapi kita sendiri yang membentuk gitu kemudian ada balapan ada ada juga balapan ya kalau di internal kita sih enggak balapan cuma kan waste bareng cuma padang di dalam di dalam waste bareng itu kita bisa melihat sejauh mana kecepatan yang kita dapatkan dengan jarak yang sama speednya bang speednya karena setiap ngomongan katakan ya 10 waste belum tentu sama kecepatannya sama ya betul bang kalau yang baru sama pemula nih ini gini bang kadang-kadang kan kita kalau waste nih ada yang lama yang sudah senior lah ya ada yang pemula nih itu biasa ditinggal gak enggak enggak nanti yang lama ho 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 dan tidak ngepuss nih bang hu hu itu gimana biasanya kalau yang seperti itu itu tugas saya iya jadi saya bukan rumah saya yang terpun saya memang paling belakang kalau ada yang baru-baru saya pasti yang paling belakang termasuk kalau ada event-event pun misalnya event 250 event 100 event berapa saya paling belakang karena saya harus memastikan tip perbu yang saya bawa ini katakan ya aman lah kemudian termonitor jadi saya harus paling belakang bukan saya yang paling cepat gak usah ragu gak usah tak khawatir ditinggalkan iya saya udah maksudnya paling belakang ada tim yang akan ditinggalkan dapetnya kan nanti yang senior duluan yang belakang nanti ngos-ngosan tau-tau dia pulang nanti kita yang depan nyariin karena kita butuh orang-orang seperti itu kan kita buat bikin semua terpikirkan teman-teman emang ya itu urusan saya itu bisa saya paling belakang bang pernah gak ada kejadian mungkin ada yang kecelakaan atau apa aku GOES bareng kalau GOES bareng gak pernah ya sering kan individu individu yang sering individu beliau pernah saya pernah ini jatuh jatuh gimana atau gimana kalau saya sih waktu bersepeda di belitung ini yang khawatirkan itu adalah dari gangguan guguk oke sering tuh nah betul gangguan guguk itu kadang kalau kita GOES sendiri itu bisa hajar waduh waduh nah itu bisa ngejar itu biasanya banyak banyak teman-temannya seperti itu apa pernah aja itu pernah kebetulan saya itu GOESnya melewati curucuk WP BRIMO iya WP BRIMO kemudian saya lihat ada ya guguk wanita menyusuin pagi-pagi mungkin jangan langsung ke tujuan itu kayaknya mungkin lagi emosi gimana saya lewati dia aja tiba-tiba dia sepedanya sepedanya saya pelan aja cuma saya lihat ke samping gini sepedanya jatoh habis hujan juga mau naik sepedanya 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 tinggi aduh 15-13 kali jalan serutup itu kan pasirnya pasirnya itu gede-gede batunya pulang habis itu pulang sendiri udah gimana gimana tuh pulangnya pulangnya gues pelan-pelan lah gues pelan-pelan gues pelan-pelan si meh-simeh juga pelan-pelan lah tetap ada rating yang yang minimal resiko rating kalau kalau saya pas sendiri pulang itu mungkin dibelokkan dibelokkan mungkin gak memperhatikan kalau disitu ada batu-batu atau kasir jadi pas belok langsung kemana eh jatoh iya pas deket rumah gak apa sih perbedaan apa sih perbedaan enaknya gues pagi sore atau malam kalau pagi ini apa pagi dulu nih kalau saya agi udaranya fresh mataharinya lebih enak saya juga bisa menghintamkan itu karena matahari pagi dan di saat ini matahari itu kayaknya sangat baik sangat baik saya juga udahlah padahal gak pakai malas saya terserah lah saya bilang yang jelas saat ini kita terima nah stabilannya baik juga kan betul nah kalau buku sore walaupun dibilang gak ada kolusi cuma panasnya beda dengan panas pagi gitu nah kalau malam bedem sih yang jelas kita pakai joket ya kan ada yang yang panjang kemudian pakai rompi kayak gitu batas malam itu sampai jam berapa bang kalau enak saya akhirnya jam 8 udah di atas jam itu udah gak perlu sih katanya sih seperti itu katanya sih seperti itu oke bang Hendy ini lebih senang gue di jam berapa nih kalau saya sih rutinnya biasanya sore lalu kerja itu jam 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 5 1 maksudnya 2 jam ya 1 jam 1 jam 1 jam 3 jam sampai 1 jam kadang gue cuma 30 menit dalam satu hari kalau box mati hari berarti udah bisa enggak juga enggak juga enggak juga enggak juga kadang 1 minggu bisa 4 kali itu maksimal 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 4 kali setiap ada telangnya waktu yang melibur ya bang ditambah lagi kita kan biasanya kalau GoWeser tuh punya apa punya akun sosmed juga lah di aplikasi bang tahu tuh Serapa 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 tuh kan ada challenge-challenge disitu iya iya siapa yang bisa mengenuh challenge dapat piala iya 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 saya pengen beli piala loh ada aplikasi iya saya suka gigitin challenge itu kadang itu yang membuat kita bergerak lebih semangat ya bang ya lebih semangat ini dapat dapat piala lagi gitu walaupun ya iseng-iseng aja sih untuk menyemangati diri nah itu aja biar kita ada target piala ini targetnya serapah ya bangnya nggak jadi apa-apa juga itu iya ada semangat lah makanya kalau kita dari kita nggak semangat ya bakalan redup itu komunitas maksudnya kita juga menunjukkan dan memberi contoh lah walaupun cuma 30 menit pisang tuh kadang 30 menit olahraga sepeda ini kan kata-kata nyanyi bagus buat jantung apapun bener buat jantung sih partinya melatih otot melatih otot jantung melatih jantung sama istilah kayak orang donor kenapa baik gitu kan pada saat darah dikeluarkan ya kan si jantung itu mempah lagi bekerja lagi lebih aktif lagi lah sama seperti bersepeda pada saat kita intens mengenaga tinggi maka jantung itu juga mempah juga jadi enggak beda pada saat kita yang cuma tanpa berolahraga beraktifitas ya tanpa beraktifitas keminggu sebulan jantung tuh gini lemah males makanya kita juga di dalam sepeda juga ada kita smart goes teman-teman sudah banyak yang memiliki jam jam pintar jadi pada saat itu kita goes ada yang memonitor pada saat heart rate nya naik kita udah stop bukan stop sih pelan ya pelan kadang ada teman-teman yang sampai maksimal 180 170 wah apa apa ini apa baik nih bunyi-bunyi ini karena saya itu juga sama terut-terut kalau dila iya iya smart aja teknologi udah canggih ya ya kita banyak lagi banyak orang peninggal gara-gara sepeda itu banyak juga banyak banyak bukan 12 banyak yang sampai saya juga ditelepon sama mama kan iya sepedanya mama-mama nih berusaha meninggal gara-gara sepeda kenapa lagi saya bilang gitu ya seumuran ya kan umur udah 50 orang sekian kayaknya diajak ngebut gitu iya itu juga tapi jantungnya ini smart line nya buat apa sih katanya ada yang bilang buat olahraga otak olahraga mata apa iya semua jenis olahraga itu kasih buat sehat membuat sehat yang pertama mungkin saat ini sepeda itu jadi lifestyle jadi hidup lebih kepada situ jadi hidup kemudian ya kita bisa lebih fresh sih kita lebih fresh kita sering outdoor ya kita sering outdoor itu kemana-mana betul kita main ke pinggir pantai nah kita sebagai orang muslim kita bisa bilang liatkan untuk ibadah ya kan untuk menjaga tubuh dan ada mur'alam gitu kita lihat pantai lihat tohon Masya Allah Masya Allah itu juga oke bang mungkin ada tips nih buat teman-teman kita ulangi lagi agar berkepeda yang yang ada di bank handy tolong di jelaskan lagi ini harus memakai apa memakai apa kita biar lebih safety dan sehati aturan hal lintahnya oke buat teman-teman yang 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 dikatakan yang baru mulai sepeda yang pertama pastikan dulu sepeda dalam kondisi baik layak untuk jalan kemudian menggunakan atribut sesuai standar yang pertama itu helm buat keselamatan kita kepalanya kemudian sarung tangan sarung tangan kemudian pakaiannya yang mudah nyerap ringan biar gak panas ya ya biar gak panas ya yang nyaman kita bergerak ketika bersepeda kemudian menggunakan sepaku celana beding buat penyamanan juga pada wakum tersepeda kacamata mungkin kacamata juga perlu ya mungkin di kalau di helm mungkin ada juga yang gak ada yang gak ada kaca matanya pelindung mata visat ya visat ya dari debu kan kemudian tetap tetap melalui peraturan dalam pintas kalau ulang merah kita undi peraturan kesehatan dibandingkan kita jalan tetap satu arah tadi satu-satu ya bang satu jalur nah ini sebagai contoh agar kita tetik penolitas untuk memperbaiki pengguna jalan pengguna jalan yang lain juga mungkin ada bang Risma ini menambahkan mungkin agar teman-teman Gweser juga yang baru tepung pengguna bisa ya mematuhi lah sportivitas berpengguna yang baik ya buat teman-teman kami di pemerintah belitung sepeda lipat di belitung sangat mengharapkan teman-teman untuk bisa bergabung karena bergabung dengan betul-betul sangat menyenangkan kita bisa ngobrol santai kita bisa ngobrol tentang sepeda kita bisa ngobrol berjam-jam untuk membahas sepeda itu gak akan habis kita mulai dari membahas part-part mengenai sekoda terus apa aja update atau tren yang saat ini bersepeda bagaimana itu kita buka tuntas pada saat kita biasanya selesai dari gobar kita bisa gobar goes bareng atau kita hari minggu bisa gocah pan goes cari sarapan kita guna 10 kilo goes cari sarapan terserah mau dimana finishnya mungkin hampir seluruh cafe di belitung udah pernah bang ya itu udah pernah itu udah itu udah pernah aja aja udah udah lihat kalau habis 1 tahun banyak tempat lah yang kita apalagi tempat-tempat baru kita udah pasti datengin misalnya kayak gitu jangan takut untuk ditinggal saya orang pertama yang pasti temen-temen jadi yang selama ini sering ditinggal temen-temennya sini aja tinggal tadi saya banyak dapat singkatan-singkatan baru tinggung tikum titik kumpul titik kumpul go gember go gom goes barang apalagi gocapan goes carapan ada san mori sunday morning ride sunday morning ride ya bersepeda di hari minggu baru ada sat mori sat mori saturday morning ride oke mantap oke tribuners kita sudah berbincang panjang lebar nih, bagaimana tim secara bersepeda yang baik oleh Blitung Folding Baik terus apa saja yang harus dipersiapkan sebelum bersepeda dan ketika teman-teman ingin bergabung dengan Blitung Folding Baik, hari malam, Rabu malam itu bisa datang di titik kumpulnya di Cafe Senang jam berapa nih Bang? biasa setengah 8 ya, setelah bisa habis setengah 8 kemudian di hari Minggu ya Bang? Minggu pagi jam setengah 6 ya Bang? jam 6 lah nanti bisa datang langsung temui Bang Resma sama Bang oh bisa DM langsung ke MDI kapan di Bongo jadi teman-teman jangan malu untuk bergabung karena ini untuk kebaikan kesehatan kita dan tentunya kegiatan yang positif ya Bang ya siap oke sekian dulu mincan-mincan kita dengan Blitung Folding Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka terima kasih Terima kasih.